Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Khusrini dari Universitas Amikom Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya ingin menceritakan tentang model pengambilan keputusan dengan menggunakan metode linear programming. Materi ini saya ambil dari buku saya yang berjudul Konsep dan Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan. Yang perlu teman-teman ketahui adalah bahwa di dalam proses pengambilan keputusan tidak selalu berupa perengkingan. Ada banyak metode dalam pengambilan keputusan yang menggunakan perengkingan, diantaranya adalah dengan menggunakan gap kompetensi, dengan menggunakan AHP, WP, TopSys, dan sebagainya. Pada kesempatan ini kita akan mencoba mengambil keputusan untuk mendapatkan kondisi optimum, yaitu dengan pendekatan linear programming. Apa yang dimaksud linear programming? Ini saya rasa sudah diketahui dan sudah kita pelajari dari saat kita masih SMP. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak keputusan utama yang dihadapi oleh seorang manajer perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan dibatasi oleh situasi lingkungan operasi. Batasan dapat berupa sumber daya ataupun batasan perdoman. Secara umum, tujuan perusahaan adalah ingin memaksimalkan laba atau meminimalkan biaya. Dan ini bisa diselesaikan dengan metode linear programming atau program linear. Program linear ini menggambarkan bahwa fungsi linear dalam model matematika adalah linear dan teknik pemecahan masalah terdiri dari langkah-langkah matematika yang telah ditetapkan yang disebut juga dengan program. Untuk memudahkan pemahaman bagaimana kita menggunakan linear programming dalam pengambilan keputusan, saya akan berikan sebuah contoh kasus. Ada sebuah perusahaan barang tembikar kolonial memproduksi dua produk setiap hari. Produk mereka yaitu mangkok dan cangkir. Perusahaan mempunyai dua sumber daya yang terbatas jumlahnya untuk memproduksi produk-produk tersebut. Mereka memiliki tenaga kerja perharinya 40 jam per hari. Apa yang dimaksud dengan 40 jam per hari? Sementara kita tahu bahwa satu hari itu maksimal 24 jam. Nah jika ada satu tenaga kerja yang bekerja selama 8 jam per hari, maka yang dimaksud 40 jam per hari di sini adalah ada 5 tenaga kerja. 5 orang ya selama 8 jam per hari sehingga mereka dalam satu hari itu memiliki 40 jam per hari. Kemudian mereka juga memiliki sumber daya berupa tanah liat sebanyak 120 kg per hari. Dengan keterbatasan sumber daya, perusahaan ingin mengetahui berapa banyak mangkok dan cangkir yang akan diproduksi tiap hari dalam rangka memaksimalkan laba. Kedua produk tersebut mempunyai sumber daya untuk produksi serta laba per item seperti ditunjukkan pada tabel. Di situ tampak bahwa sebuah mangkok itu dalam membuat mangkok diperlukan tenaga kerja sebanyak 1 jam per unitnya, sedangkan untuk membuat cangkir itu kita memerlukan 2 jam per unit. Untuk tanah liat yang dibutuhkan untuk membuat sebuah mangkok adalah 3 kg per unit, sedangkan untuk membuat cangkir adalah 2 kg per unit. Untuk labanya sendiri, setiap pembuatan mangkok, mereka akan memperoleh laba sebesar 4 ribu per unit, sedangkan untuk cangkir labanya sebesar 5 ribu per unit. Dengan menggunakan data rama, kita ingin menentukan variable keputusan, apa yang akan diputuskan oleh perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua, kita akan menentukan fungsi tujuan, yang ketiga kita ingin menentukan fungsi batasannya, lalu kita pecahkan modelnya, dan kita implementasikan model tersebut. Yang pertama, kita akan tentukan variable keputusan. Kita perhatikan permasalahan tadi, bahwa perusahaan barang tembikar kolonial itu memproduksi 2 produk setiap hari, yaitu mangkok dan cangkir. Dari sini kita tahu bahwa variable keputusannya adalah, mereka ingin menentukan berapa jumlah mangkok dan berapa jumlah cangkir, yang di sini kita wakili dengan variable X1 dan X2. Langkah berikutnya adalah, kita ingin menentukan fungsi tujuan, apa yang menjadi tujuan dari perusahaan tadi, yaitu mereka ingin memaksimalkan laba dengan memperhatikan keterbatasan sumber daya. Kita tahu dari tabel yang ditunjukkan pada slide sebelumnya, bahwa laba mangkok per unit itu adalah 4.000, dan laba cangkir itu adalah 5.000, maka laba dari perusahaan itu, yang diperoleh dari laba mangkok dan cangkir, itu adalah laba mangkok dikalikan dengan jumlah mangkoknya. Mangkok tadi masih berupa variable X1, sehingga laba mangkok itu adalah 4.000 X1, dan laba cangkir adalah 5.000 X2, sehingga kita peroleh fungsi tujuannya berupa Z sama dengan 4.000 X1 ditambah 5.000 X2. Setelah kita mengetahui fungsi tujuan, langkah berikutnya adalah, kita ingin mendapatkan fungsi-fungsi batasan. Apa yang terbatas? Tadi ditentukan bahwa yang terbatas adalah, tenaga kerjanya hanya memiliki 40 jam per hari, dan tenaga liatnya yang dimiliki adalah 120 kg per hari. Dengan memperhatikan hal tersebut, maka kita tahu bahwa keseluruhan tenaga kerja tidak boleh lebih dari 40. Tenaga kerja yang digunakan untuk mangkok, yaitu 1 dikalikan dengan jumlah mangkoknya, yaitu X1, ditambah yang diperlukan untuk cangkir adalah 2X2. Sehingga diperoleh fungsinya, 1X1 ditambah 2X2 tidak boleh lebih dari 40. Batasan yang berikutnya adalah batasan tanah liat, di mana jumlah maksimalnya adalah 120, dengan cara yang sama berarti kita akan peroleh 3X1 ditambah 2X2 tidak boleh lebih dari 120. Lalu, batasan yang lain, yaitu batasan non-negatif, bahwa X1 dan X2, jumlah produksi mangkok dan cangkir, tentu tidak boleh kurang dari 0. Minimal adalah 0. Oke, setelah kita memiliki batasan, langkah berikutnya adalah kita akan memecahkan model. Dalam linear programming, ada banyak metode untuk penyelesaiannya, diantaranya kita kenal ada metode grafik, yaitu kita gambar persamaannya, kemudian kita cari titik temunya, itulah nilai optimal dari X dan Y, atau variable-variable yang terlibat. Kemudian bisa juga kita gunakan metode eliminasi, metode substitusi, ataupun determinan matrix. Namun, pada kesempatan ini, kita akan menggunakan metode simplex untuk menyelesaikan masalah ini. Kenapa saya memilih menggunakan metode simplex? Karena langkah-langkah yang terukur dan mudah untuk diprogramkan. Tujuan kita adalah, dalam menyelesaikan masalah ini, bukan hanya kita yang menyelesaikan, tetapi bagaimana kita membuat aplikasi komputer, algoritma, yang bisa menyelesaikan permasalahan ini. Sehingga nanti, keputusan atau alternatif keputusan, itu bisa secara otomatis dihasilkan oleh sistem. Kita akan memulai membahas dari yang pertama, yaitu mengubah fungsi tujuan dan batasan. Pada kesempatan sebelumnya, kita sudah bahas bahwa fungsi tujuan yang ada pada kasus ini adalah Z sama dengan 4000X1 ditambah 5000X2. Apa yang harus kita lakukan untuk melakukan perubahan menjadi fungsi tujuan tadi? Yang dimaksud fungsi tujuan adalah fungsi-fungsi di mana seluruh variable itu berada di satu ruas. Dalam hal ini, berarti 4000X1 dan 5000X2 ini harus kita pindahkan ke sebelah kiri. Yang artinya, sesuai dengan hukum matematika, ketika nilai positif yang ada di kanan, maka itu akan berubah menjadi negatif ketika kita akan membawanya ke sebelah kiri ruas. Nah, dengan demikian, fungsi tujuannya akan menjadi Z minus 4000X1 minus 5000X2 sama dengan 0. Yang berikutnya, fungsi batasan yang sudah kita miliki ada dua. Tadi ada fungsi batasan tenaga kerja dan juga fungsi batasan anggaran. Maka yang harus kita lakukan, yang harus kita ubah adalah Kita akan mengubah tanda lebih kecil sama dengan itu menjadi tanda sama dengan. Yang di sini, lebih kecil sama dengan ini akan kita ubah menjadi sama dengan. Sehingga nanti akan menjadi 1X1 ditambah 2X2 itu menjadi 40. Namun sebelum kita ubah, kita harus memperhatikan dulu apakah nilai kebenaran dari dua persamaan ini sama atau tidak. Kita coba untuk nilai X1 sama dengan 2, kemudian X2-nya sama dengan 3. Kita akan hitung berapakah nilai 1X1 ditambah 2X2. 1X1 berarti bernilai 2, 2X2-nya berarti 6, berarti kalau kita jumlahkan itu akan bernilai 8. Apakah nilai ini yang tadi nilainya 8 itu lebih kecil sama dengan 40? Pertanyaannya apakah nilai 8 itu lebih kecil sama dengan 40? Tentu jawabannya iya. Tetapi kalau ditanya apakah nilai 8 itu sama dengan 40, ini menjadi salah. Akan benar bernilai 40 apabila ini kita tambahkan dengan nilai 32. Sehingga persamaan tadi akan bernilai benar jika ada 32 di belakang 2X2. Hanya 32 akan bernilai benar kalau nilai X1 dan X2-nya itu sudah jelas 2 dan 3. Padahal ini yang masih kita cari. Jadi nilai X1 dan nilai X2 ini tadi masih berupa tanda tanya, masih ingin kita cari. Sehingga kalau nilai-nilai X1 dan X2 berubah secara otomatis nilai pada posisi ini juga akan berbeda. Karena berbeda, maka ini kita isi dengan variable. Variable Y itu berupa X3 atau apapun yang belum pernah kita gunakan. Nah, dengan cara yang sama, maka untuk mengubah lebih kecil sama dengan pada persamaan yang kedua, kita juga bisa menambahkan suatu variable. Pertanyaannya, apakah kita boleh menggunakan X3 juga? Kalau kita gunakan X3 juga, maka yang terjadi sisa tenaga kerja dan sisa tenaga liat nilainya akan selalu sama. Padahal kita tahu kemungkinan besar nilai dari kedua variable tersebut akan berbeda. Sehingga nilai pada posisi ini, variable yang digunakan, sebaiknya adalah variable yang berbeda. Dengan demikian, kita akan punya batasan-batasan tadi setelah dirubah akan menjadi seperti ini. Yang pertama, 1X1 ditambah 2X2 ditambah X3 sama dengan 40. Dan yang kedua adalah 3X1 ditambah 2X2 ditambah X4 sama dengan 120. Oke, berikutnya, kita akhirnya memiliki 3 persamaan. Persamaan yang pertama kita ambil dari fungsi tujuan, kemudian persamaan kedua dan ketiga kita ambil dari batasan-batasan. Langkah selanjutnya, setelah kita memiliki 3 persamaan tersebut, kita akan menyusun persamaan-persamaan ini ke dalam tabel. Tabelnya terdiri dari kolom variabel dasar, kemudian diikuti dengan semua variabel yang kita miliki. Di sini kita memiliki banyak sekali variabel, variabel yang ada, kita bisa lihat di sini ada variabel Z, kemudian variabel X1, X2, kemudian X3, dan X4. Oke, sehingga kita akan punya kolom variabel dasar Z, X1, X2, X3, dan X4. Kemudian saya tambah satu kolom lagi, nilai kanan, yaitu yang akan digunakan untuk menyimpan nilai di sebelah kanan sama dengan. Kemudian jumlah barisnya di sini juga ada 3 sesuai dengan yang kita miliki jumlah persamaannya, kalau persamaannya 3 berarti kita juga memiliki 3 baris. Kemudian di variabel dasar ini, yang akan kita ambil adalah variabel-variabel selain dari variabel keputusan. Keputusan, pada baris pertama kita punya Z, karena variabel keputusannya adalah X1 dan X2, pada baris kedua kita punya nilai X3, dan pada baris ketiga kita punya nilai X4. Ini yang kita tuliskan di dalam variabel dasar. Kita akan punya Z, kemudian X3, dan X4. Kemudian nilai-nilai pada tabel tersebut itu diambil dari koefisien pada masing-masing variabel di baris tersebut. Pada baris pertama, nilai Z koefisiennya adalah 1, Z itu sama dengan 1Z, sehingga di sini nilainya 1, yang di sini minus 4000, minus 5000, kemudian X3-nya karena tidak ada berarti nilainya 0, X4-nya 0, nilai kanannya juga 0. Pada baris berikutnya, kita punya Z-nya tidak ada, kemudian nilai X1-nya adalah 1, nilai X2-nya adalah 2, X3-nya 1, kemudian X4-nya tidak ada, dan nilai kanannya 40. Oke, teman-teman juga bisa mencoba mengisikan ya pada baris terakhir, berarti nilai Z-nya adalah 0, kemudian nilai X1-nya 3, nilai X2-nya 2, nilai X3-nya 0, nilai X4-nya 1, dan nilai kanannya 120, sehingga tabelnya akan menjadi seperti ini. Setelah kita memiliki persamaan-persamaan tadi di dalam tabel, kita sudah punya tabelnya sekarang, langkah berikutnya adalah kita akan menentukan kolom kunci. Ini tabelnya ada di sini, kemudian kolom kunci ini adalah kolom yang merupakan dasar, nantinya kita untuk mengubah nilai-nilai dalam tabel itu. Kemudian kolom yang dipilih adalah kolom yang mempunyai nilai pada baris fungsi tujuan negatif dengan angka terbesar. Baris fungsi tujuannya itu ada pada baris Z, baris pertama, kemudian kalau kita lihat manakah yang memiliki nilai negatif dengan angka terbesar, yaitu pada minus 5.000. Sehingga inilah yang akan menjadi kolom kunci, kita pilih kolom kuncinya yaitu X2. Jika nantinya tidak ada lagi nilai yang negatif pada baris fungsi tujuan, maka solusi ini sudah optimal, tinggal kita baca hasilnya. Tapi kalau masih ada yang negatif, berarti ini belum selesai, masih harus dilakukan langkah-langkah berikutnya. Hasil dari pemilihan kolom kunci tampak seperti ini, berarti saat ini kita memiliki kolom kuncinya yaitu X2. Setelah kita memiliki kolom kunci pada tabel yang sudah kita tentukan, langkah berikutnya adalah kita akan menghitung indeks atau kolom indeks. Nilai-nilai pada kolom indeks diperoleh dari nilai kanan dibagi dengan nilai kolom kunci. Sebagai contoh, disini nilai kanannya pada baris pertama yaitu 0 dibagi dengan minus 5.000, maka indeksnya akan diperoleh 0 dibagi minus 5.000, yang nilai akhirnya juga 0. Kemudian yang ini berarti 40 dibagi 2, itu akan mendapatkan nilai 20, sedangkan pada baris terakhir kita punya 120 dibagi 2, nilainya akan menjadi 60. Sehingga kita akan memiliki tabel dengan kolom indeks seperti ini. Langkah berikutnya, ketika kita sudah memiliki tabel dengan kolom indeks, kita akan menghitung atau memilih baris kunci. Baris kunci dipilih dari baris yang memiliki kolom indeks positif atau lebih besar dari 0 dengan angka terkecil. Dalam hal ini, kita memiliki nilai pada kolom indeks dengan angka positif terkecil adalah 20, sehingga baris inilah, baris X3, itu yang akan dipilih sebagai baris kunci. Kemudian, perpotongan antara baris kunci dengan kolom kunci, ini kita sebut dengan nilai kunci, sehingga kita akan punya tabelnya tampak seperti ini, dan nilai kuncinya, yaitu perpotongannya, yaitu sebesar 2. Dengan demikian, kita punya kolom kuncinya X2, baris kuncinya X3, dan nilai kuncinya adalah 2. Oke, langkah selanjutnya, setelah kita memiliki kolom kunci, baris kunci, dan nilai kunci, kita akan melakukan perubahan-perubahan pada tabel yang sudah kita miliki. Jadi, bagaimana cara melakukan perubahannya? Perubahan akan dimulai dari baris kunci, ya. Dimulai dari baris kunci, yang dilakukan adalah, kita akan mengganti variabel dasar, itu dengan nilai kolom kunci, ya. Kemudian, yang lain, angka-angka yang lain, dihitung nilai baru sama dengan nilai lama, dibagi dengan nilai kunci. Sedangkan, selain pada baris kunci, nilai barunya nanti akan diganti dengan nilai lama, dikurangi dengan koefisien kolom kunci, dikalikan nilai baru baris kunci. Kita akan coba lakukan perubahan mulai dari baris kunci, ya. Pada baris kunci, sudah diberi tanda warna yang berbeda, ya. Yang semula, variabel dasarnya adalah X3, berarti akan kita ganti dengan kolom kunci, yaitu bernilai X2. Oke. Kemudian, nilai-nilai yang lain, ya. Nah, dihitung dari nilai lama, dalam hal ini, kita pertama akan hitung pada kolom Z, nilai lamanya adalah 0, ya. Kemudian, nilai kuncinya adalah 2, sehingga kita akan punya nilai di sini 0 dibagi 2, atau nilainya tetap 0. Sedangkan, pada sebelah kanannya, itu pada kolom X1, akan diperoleh 1 dibagi 2, ya. Pada kolom X2, berarti 2 dibagi 2, hasilnya 1. Kemudian, yang ini setengah juga, yang kolom X3. Kemudian, kolom X4-nya 0. Pada nilai kanannya, ya, 40 dibagi 2, yaitu sebesar 20. Langkah berikutnya adalah, yang selain baris kunci, ya, variabelnya tetap sama, ya, yang di sini adalah variabel Z. Kemudian, pada kolom Z, nilainya akan diperoleh dari nilai lama, ya, mungkin saya tuliskan di sini. Nilai lama dikurangi dengan koefisien kolom kunci, dikurangi nilai baru baris, dikalikan, maaf, dikalikan nilai baru baris kunci. Dalam hal ini, nilai lamanya pada baris Z, kolom Z, atau mungkin saya hitung di sebelahnya saja, yang ada angkanya, pada kolom X1, itu adalah nilai lamanya minus 4.000, ya. Kita akan cari nilai yang ada di sini, minus 4.000 pada nilai lamanya, dikurangi koefisien kolom kunci, yaitu nilai kolom kunci pada baris tersebut, ya, di tabel yang lama, yang di atas. Yaitu sebesar minus 5.000, minus 5.000, kemudian dikalikan nilai baru baris kunci. Nilai baru berarti ada di tabel yang bawah, pada baris kunci di kolom yang sedang kita cari. Kita sedang mencari kolom X1, berarti nilai baru baris kuncinya adalah setengah, berarti ini dikalikan dengan setengah, ya. Kita akan peroleh nilainya minus 4.000, dikurangi dengan minus 2.500. Minus-minus itu sama dengan plus, ya, sehingga kita punya minus 4.000 plus 2.500, atau nilainya sebesar minus 1.500. Sehingga, pada baris Z, kolom X1, ini nilainya menjadi minus 1.500. Oke, kita akan coba cari yang lain, nilai yang lain. Misalnya, pada kolom nilai kanan, ya, baris X4. Di sini, kita akan cari, ya, berarti variable dasarnya adalah tetap X4. Yang saya tandai itu, kita akan mendapatkan nilai lamanya adalah 120, dikurangi koefisien kolom kuncinya, yaitu pada baris tersebut di kolom X2, bernilai 2, dikalikan nilai baru baris kunci, berarti di tabel yang di bawah, pada kolom yang sedang kita cari, yaitu kolom nilai kanan, ya, nilai baris kuncinya adalah 20, ya, sehingga kita peroleh nilainya di sini, 120 dikurangi dengan 40 atau sama dengan 80, sehingga nilai pada nilai kanan ini adalah 80, ya. Untuk nilai-nilai yang lain, ya, dengan cara yang sama dicari, sehingga akan diperoleh seperti tampak pada tabel tersebut. Setelah kita melakukan perubahan, ya, langkah berikutnya adalah kita akan mengecek apakah di tabel tersebut semuanya sudah positif, ya. Ternyata di sini masih ada data yang nilainya negatif, yaitu pada minus 1500 di sini. Karena masih ada yang negatif, maka pencari. Ini adalah kolom kuncinya, ya, kemudian kita hitung kolom indeksnya ada di sini, lalu setelah dihitung, ternyata nilainya sama antara yang kedua dan yang ketiga, 40 dan 40. Karena sama, maka kita bebas memilih. Seandainya saya pilih yang pertama, yang di bagian tengah, maka yang dilakukan berikutnya adalah kita akan melakukan perubahan-perubahan, ya, berdasarkan data ini, ya. Perubahan yang pertama dilakukan pada baris kunci, yaitu baris yang kedua, nilai X2 diganti dengan kolom kuncinya, yaitu kolom kuncinya adalah X1, sehingga di sini nilainya menjadi X1, ya. Kemudian dilakukan perubahan-perubahan, sebagaimana tadi sudah dilakukan pada tahap sebelumnya. Setelah dilakukan semua, ternyata kita cek di bagian baris Z, ini semuanya sudah positif, tidak ada yang negatif. Karena tidak ada yang negatif, berarti ini sudah selesai. Kalau sudah selesai, yang kita baca adalah di bagian ini, ya, di bagian ini. Bahwa nilai Z-nya adalah Rp160.000, kemudian nilai X1-nya adalah Rp40.000, dan X4-nya adalah Rp0.000, ya. Oke, kita punya, berarti solusi maksimalnya, X1-nya Rp40.000, X4-nya adalah Rp0.000, dan Z-nya Rp160.000. Kalau kita substitusikan ke persamaan yang lain, maka kita akan memperoleh nilai X2-nya bernilai Rp0, ya. Kalau saya pilih yang berikutnya, ini tadi sampai di sini, saya pilih yang akan digunakan sebagai baris kunci adalah yang terakhir, maka perubahan, ya, yang terjadi adalah di sini, baris kuncinya yang di bawah, ya, sehingga diperoleh nilai-nilai yang seperti ini, ya. Ternyata nilai Z-nya tetap Rp160.000, X1-nya Rp40.000, dan X2-nya Rp0.000, yang ini sama dengan perhitungan sebelumnya, ya. Kita peroleh seperti ini. Dengan demikian, kita akan mendapatkan jumlah produksi mangkok, atau X1, ya, itu adalah Rp40.000, jumlah produksi cangkir per hari, X2, adalah Rp0.000, dan keuntungan yang akan diperoleh adalah Rp160.000. Nilai X3 dan X4 itu 0, ya. Kita peroleh sisanya berarti 0, sisa tenaga kerja, ya, X3. Kemudian, sisa tanah liat itu juga terpakai semua, ya, sisanya 0, ya. Oke, caranya seperti itu, dan untuk memudahkan pengguna, supaya tidak harus, ya, pengambil keputusan, manajer tidak harus menghitung-menghitung seperti ini, maka kita bisa buatkan aplikasi. Ini contoh interface-nya, ya. Kita bisa menentukan berapakah nilai keuntungan mangkoknya, berapa keuntungan cangkirnya, berapa kebutuhannya, ya, kemudian sumber daya yang dimiliki berapa. Dengan menekan tombol hitung, nanti kita akan bisa mendapatkan nilai secara otomatis pada bagian hasil, ya. Tentu saja ini adalah interface yang sangat sederhana, di mana sudah fix antara variable-variable yang digunakan, ya, dan batasan-batasan yang ada. Ketika kita memiliki batasan yang dinamis, maka form ini tentu harusnya juga bisa dibuat secara dinamis. Tetapi ini kepentingannya adalah menunjukkan bagaimana proses tadi itu dilakukan. Oke, mudah-mudahan ini sudah dipahami. Saya cukupkan sampai sekian penjelasannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan sharing ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.